Halo pejuang beasiswa, hari ini aku mau ngebahas tutorial daftar beasiswa ID Cloudhost 2023. Beasiswa ID Cloudhost adalah program dari ID Cloudhost untuk berkontribusi demi kemajuan pendidikan di Indonesia dengan memberikan beasiswa kuliah gratis hingga lulus. Program ini berkolaborasi bersama Telkom University yang nantinya para penerima beasiswa akan berkuliah di Telkom University. Buat kamu yang masih bingung gimana cara daftar beasiswa ID Cloudhost 2023, ikutin tutorialnya bareng aku ya! Pertama, silakan masuk ke halaman idcloudhost.com, lalu kamu pilih menu program, lalu selanjutnya kamu bisa memilih beasiswa ID Cloudhost 2023. Atau kamu juga bisa langsung memasukkan alamat halaman beasiswa di address bar dengan mengetik idcloudhost.com.basiswa. Setelah halaman beasiswa terbuka, kamu bisa melihat informasi terkait beasiswa ini, mulai dari benefit hingga informasi tahapan seleksi. Pastikan kamu membaca dengan teliti ya, agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Sebagai penerima beasiswa, kamu akan mendapatkan beberapa benefit, mulai dari biaya kuliah penuh dari ID Cloudhost, hingga kesempatan magam atau bekerja di ID Cloudhost setelah lulus nanti, serta banyak bonus lainnya yang bisa kamu dapatkan selama menjadi penerima beasiswa. Tahapan seleksi beasiswa ID Cloudhost terdiri dari 4 tahapan. Tahap pendaftaran mulai dari 5 Januari hingga 25 Juni 2023, tes online dari 28 Juni hingga 1 Juli 2023, lalu ada seleksi berkas di tanggal 4 sampai 8 Juli 2023, dan terakhir tahap wawancara online di tanggal 10 sampai 14 Juli 2023. Lalu akhirnya, tanggal 20 Juli 2023, akan diumumkan penerima beasiswa ID Cloudhost yang terpilih. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa melihat kebagian FAQ di bawah halaman ini. Untuk melakukan pendaftaran, kamu harus mempunyai akun LinkedIn dan mengikuti LinkedIn ID Cloudhost. Jika belum punya, silakan membuat akun LinkedIn kamu terlebih dahulu ya. Jika sudah punya, kamu bisa lanjutkan proses pendaftaran. Klik tombol daftar sekarang, lalu kamu akan diarahkan menuju ke halaman login client area. Jika sudah punya akun LinkedIn area, kamu hanya perlu login menggunakan username dan password. Jika belum, maka kamu mendaftar terlebih dahulu. Caranya, klik create new account, lalu kamu akan diarahkan ke pengisian identitas. Di halaman ini, kamu harus mengisi seluruh informasi dengan benar dan lengkap, karena nantinya data ini akan digunakan untuk proses pendaftaran beasiswa ID Cloudhost. Mulai dari nama, email, dan nomor handphone yang aktif. Pada kolom billing address, isi dengan nama sekolah kamu, lalu alamat sekolah pada additional ini. Kamu bisa masukkan nomor WhatsApp dan mengisi dari mana kamu mendapatkan informasi beasiswa ID Cloudhost. Lalu, masukkan password yang kamu inginkan. Jangan sampai lupa dengan password yang sudah kamu buat ya, karena ini akan digunakan untuk login ke halaman client area atau dashboard beasiswa. Setelah itu, cek kembali data kamu. Jika sudah dipastikan benar, klik kotak bertuliskan I have read and agreed to term of service dan klik register. Setelah berhasil membuat akun, kamu bisa login ke dashboard menggunakan email dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Ini adalah tampilan dashboard dari client area ID Cloudhost. Kemudian, kamu bisa melanjutkan untuk mendaftar beasiswa dengan cara klik program, lalu pilih menu beasiswa. Kamu bisa langsung mendaftar dengan klik tombol daftar beasiswa. Nah, pada halaman ini, silakan masukkan segala data yang diminta, mulai dari nama lengkap, email, nomer handphone, dan link akun link in kamu. Lalu, tanggal lahir, jenis kelamin, hingga nama serta alamat sekolah. Lagi-lagi, pastikan segala informasi yang kamu masukkan sudah benar. Kemudian, pada pilihan prodi, kamu bisa memilih dua prodi yang kamu inginkan. Ingat, pilihan prodi akan membentukkan jenis tes online yang kamu kerjakan nantinya. Ada tes online eksakta, dan non-eksakta. Perlu diingat, jika kedua prodi yang kamu pilih adalah jurusan teknik atau IT, maka kamu akan mengikuti tes online eksakta, dan jika kamu memilih kedua prodi selain prodi teknik atau IT, maka kamu akan mengikuti tes online non-eksakta. Tapi, jika salah satu prodi yang kamu pilih adalah jurusan yang teknik atau IT, baik di pilihan pertama maupun kedua, maka kamu akan tetap mengikuti tes online eksakta. Misalnya, kamu memilih S1 Informatika di Prodi 1, dan S1 Ilmu Komunikasi di Prodi 2, maka kamu akan mengikuti tes online eksakta. Jika semua data sudah benar, kamu langsung klik daftar beasiswa. Jika ada data yang salah, kamu masih bisa melakukan edit informasi di bagian ini. Untuk memastikan data dan pilihan prodi dengan benar, lalu klik update data. Perlu diingat ya, edit informasi bisa dilakukan maksimal sampai 10 hari sebelum tes online. Nah, di sini kamu sudah terdaftar sebagai peserta beasiswa ID Cloud Host 2023. Setelah kamu menyelesaikan tab pendaftaran, kamu akan menerima email terkait pendaftaran beasiswa ID Cloud Host 2023. Jangan lupa untuk follow sosial media ID Cloud Host dan masuk ke dalam grup telegram untuk mendapatkan informasi. Karena ini wajib untuk seluruh peserta. Perlu diingat nih, program beasiswa ID Cloud Host 2023 ini gratis tanpa dipungut biaya ya. Kalau kamu punya pertanyaan terkait beasiswa, silakan menghubungi email partnership at idcloudhost.com. Dan jangan ragu untuk bertanya ke media sosial kita ya. Semoga sukses teman-teman. Sampai jumpa pejuang beasiswa.